Heboh, Memes dituding tak berintegritas kepada Bili dan Trans 7. Nikita Mirzani beri peringatan. Bili Saputra dan Memes Prameswari memang kian hari semakin menabur kemesraannya kepada publik. Tetapi sejauh yang dimulai tenar pada momen bulan suci Ramadan. Di serang haters terbaru, Memes digoyang para hatersnya perempuan yang bernama lengkap citra gama Prameswari itu dituding hanya pansas dengan adik kandung mendiang Olga Saputra itu. Memes kini dapat klaim sudah menjadi artis tenar dituduh mulai menghindar dari Bili Saputra. Lebih dari itu, perempuan yang berdarah Surabaya itu dianggap sudah enggan tampil di panggung kiburan Trans 7 yang diketahui menjadi salah satu stasiun televisi yang berjasa mendongkrak popularitasnya tak lama setelah tudingan tersebut berhembus, di dunia maya tiba-tiba penampakan diri bersama Nikita Mirzani. Mereka tampak berada di sebuah tempat makan. Entah apa sebabnya, Memes dan Nikita tiba-tiba bertemu. Terlebih lagi dikabarkan tak jadi tampil bersama Bili Saputra di panggung Opera Fanjava malam ini. Karena sesuatu hal diketahui Nikita Mirzani pernah mengundang Memes menjadi bintang tamu di kanal Youtube pribadinya yang kita kalah itu memperlihatkan restu hingga keberpihakannya kepada Memang untuk menjalin hubungan dengan Bili. Ketimbang perempuan lain yang berusaha mendekat malam ini, Memes tampak begitu dekat dengan Nikita Mirzani. Dan menyampaikan akan tampil kembali di channel Youtubenya. Tampak begitu bahagia gesturnya menunjukkan bahwa ia merasa aman dekat Nikita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pertemuan Memes dan Nikita tidak hanya untuk berkolaborasi di Youtube? Akan tetapi akrab kaitan dengan tudingan yang dialamatkan pada Memes. Jika ia pasti heboh nih, kita ketahui sangat garang. Ketika menghadapi suatu masalah, benarkah Nikita pasang badan untuk melindungi Memes dari serangan haters? Bili Sabutera dan Memes Prameswari kini tak pantas lagi terus digerogoti pertanyaan tentang hubungan yang sedang mereka jalin. Bagaimana tidak, Bili dan Memes sudah menjawab pertanyaan tersebut lewat kemesraannya. Kalau ia sedang bertemu, meski keduanya hingga saat ini masih terus dijacar pertanyaan soal kebenaran jalinan asmaranya, tetapi Bili berganti menghampas keraguan itu. Baru-baru ini perempuan yang bernama lengkap, Citra Gama Prameswari itu kembali menjawab hal tersebut. Ia secara terbuka menyampaikan agenda bertemu keluarga Bili, bertemu kepanakan Bili yang bernama Faiola, dalam rangka berkolaborasi membuat konten Youtube. Lebih dari itu memang sudah tidak segan memajam foto Bili dan keluarga di Instastory pribadinya. Jalinan asmara keduanya semakin kuat adanya terbaru, pria yang bernama lengkap, Joni Roma, Bili Iskandar itu, menegaskan kebenaran hubungannya dengan perempuan berdarah Surabaya itu. Semua orang 90% tahu, saya lagi dekat sama siapa? Jelas memes adik kandung mendiang Olga Syaputra itu dalam sebuah acara televisi bersama Cak Lontong. Namun baru-baru ini Amanda Manopo yang diketahui pernah menjadi pemilik hati Bili mengeluarkan pertanyaan yang nyaris menggegerkan publik. Pasalnya pemain sinetron Ikatan Cinta itu mengaku sedang hamil akan tetapi, Amanda Manopo menyatakan hal tersebut dalam konteks bersendagural yang sedang mempromosikan sebuah perlengkapan balita. Bahkan, Amanda Manopo berkelakar bahwa barang itu untuk jin, entah apa maksud dibalik pertanyaan Amanda Manopo itu. Tetapi Amanda Manopo hari ini memang terpantau gencar berguyon kala ia sedang make up asisten yang terseloroh. Pernyataan tentang hubungan Bili Syaputra dan Amanda Manopo kembali mengembuka di Jakarta Maya. Bagaimana tidak, pemain sinetron Ikatan Cinta itu diketahui pernah menjolek asmara dengan Bili. Kembali menjolek Bili sebelumnya karena melontarkan pernyataan menohok. Ia secara terbuka menyatakan bahwa dirinya kenistirahat atau berhenti beraktifitas menggunakan media. Perbarui Instagram saya sudah menghapus aplikasi itu sampai bertemu kembali tulis Amanda Manopo. Melalui cuitanya itu, kita tidak hanya itu. Pernyataan serupa kembali diunggah Amanda Manopo di Twitter. Ia menegaskan tekadnya untuk berhenti beraktifitas di Jakarta Maya sudah cukup main filternya. Goodbye. Twitter, see you. Lanjut. Amanda Manopo, pernyataan langsung disambut sebuah dugaan bahwa ia hendak beristirahat dari media sosial. Karena tak mampu melihat pria yang bernama lengkap Johnny Roma Iskandar Bili itu bahagia dengan perempuan kini sedang sangat dekat. Dengan gadis kelahiran Gresik, 29 Agustus 1996. Kesehariannya hampir seluruhnya diisi oleh perempuan berdarah Srebea itu. Bahkan keduanya tak berhenti menabrak asmara lewat aksi meseranya di panggung konser Abravan Java. Lebih dari itu, baru-baru ini pilih serta tersirat telah mengemukakan bahwa perempuan yang bernama lengkap citra Gama Prameswar itu adalah pemilik hatinya. Saat ini, dengan mengubah kebersamaan di Instagram pribadinya, hari pertama Amanda Manopo disinyalir gua belum menyerah terkait nasib hubungannya dengan pilihan dia. Terus berjuang untuk mendapatkan hati pria kelahiran Jakarta. 16 Januari 1991 itu, terbukti dalam wawancara baru-baru ini ditanya tentang aktor yang telah wafat yang saat ia ingin temui adalah kakak kandung Bili Algasaputra. Amanda diduga kuat memiliki hasrat mencurahkan isi hatinya soal Bili kepada pelawak tenar tanah air itu. Nama orang paling dekat mantan kekasihnya itu, secara Amanda Manopo mengirim pesan tersirat untuk publik. Bahwa cinta dan kasih sayangnya kepada Bili, hingga kini masih gue gimana menurut kalian. Bili dan Memes Prameswari, kini senantiasa ditunggu oleh pasang mata publik untuk bergandengan bersama di panggung hiburan tanah air. Pasangan yang diakronimkan Bilmes itu selalu mampu membuat para penggemarnya berdecak kagum karena kemesraannya saat syuting. Namun operawan Jawa Trans setuju mereka berpisah karena perempuan yang bernama lengkap Citra Gama Prameswari itu Mengunjungi ibunya di Surabaya, berkumpul bersama keluarga. Ia bahkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan suapan mesra dari ibundanya, yang akrab di sama mama Aih itu. Berfoto bersama hingga mengunjungi tempat paling istimewa, mendiang ayahnya. Ia melihat foto kenangan kakak dan nenek. Ia selain itu berusaha merawat ingatan bahwa nenek moyangnya dulu adalah pejuang kemerdekaan. Menjadikan tersebut sebagai motivasi untuk terus berkarya hingga pernah menuntut ilmu di tanah Inggris. Di sisi lain memes disinyalir secara tidak langsung mengirim kode kepada Melissa Putra untuk segera bersama berjuangkan cintanya. Hingga halal sebagaimana sepasang suami istri. Apalagi baru-baru ini beradikan mesra, layaknya suami istri. Baru-baru ini tayangan beradikan layaknya suami istri, ditetapi rindu-rindu itu berat pasti. Dan tiba waktunya memuncak, memes bergegas balik ke Jakarta dan langsung ke bandara. Terbukti kenangan indah di Bali bersama diri, ia memamerkan sejumlah foto mesranya berdua. Sangat bahagia. Dalam kenangannya bermain terjun payung dan kebersamaannya di pinggir pantai, tidak hanya itu. Ternyata menikmati semilir di atas kapal yang paling romantis memberikan perhatiannya kepada Billy. Sindan cantik itu tak tanggung-tanggung memegang kepala Billy, depan sahabatnya termasuk Mahalini Raja. Billy, sahabat, dan memes Prameswari kian hari semakin menampakkan kemana arah hubungannya mereka sedang jalin. Bagaimana tidak, keduanya yang berhenti menabur asmara kepada publik. Adik kandung Olga Saputra itu misalnya, belum lama secara tidak langsung mendekatkan perempuan berdarah Surabaya kepada keluarganya. Kalau Billy sedang bersama anak dari saudaranya, dia secara sepontan melakukan video call dengan memes untuk mengenalkannya. Kalau itu sedang di bandara, hendak balik ke Jakarta, kembali beraktifitas seperti sediakala. Dengan keluarganya di Surabaya termasuk ibu kandung Mama Ai, baru-baru ini. Bukti cinta kepada perempuan yang pernah melengkap, citragama Prameswari itu terbongkar. Ternyata Billy minta asistennya Acong untuk menjemput di bandara. Kedatangannya, Billy dan yang tinggi level hubungannya pasalnya. Ia seolah mendapat pelajaran dari pihak trans tujuh di panggung Obravan Java. Untuk mengawetkan suatu hubungan belakangan ini, pasangan yang diakronimkan Bilmes itu terus diberi tantangan. Beradikan layaknya pasangan suami istri. Marah hingga saling memanjakan sukses diperankan Billy dan Memes dalam sketsa Obravan Java. Lebih dari itu, Billy dan Memes diakrab menggunakan sapaan Papa dan Mama. Terbaru pada momen Obravan Java tadi malam. Mbak menyeratkan pesan kepada publik dan seluruh mantan kekasihnya bahwa Memes ini adalah pujaan hatinya. Di tengah-tengah syuting OVJ, Billy dan Memes menyempatkan diri untuk berjengkrama. Tampak sedang memainkan sebuah balon yang dijadikan sebagai bola. Ia pun memainkan si kulit bundar itu karena ditantang oleh Memes. Ternyata momen ini langsung diabadikan. Di lewat unggahan Instagram pribadinya, segaligus menjadi tanda tawa besar bahwa keduanya sudah resmi menjalin asmara. Namun di sisi lain baru-baru ini, Amano Manopo menyatakan hal yang membuat geger publik jagad maya. Bagaimana tidak? Pesinetron Ikatan Cinta itu menyatakan bahwa ia sudah berhenti menggunakan media sosial seperti Instagram dan Twitter. Jika apa yang dinyatakan Amano Manopo berkaitan dengan laju hubungan Billy dan Memes yang semakin hari semakin mesra, maka Amano Manopo disinyalir. Tak mampu melihat kenyataan pahit bahwa Billy kini sudah bahagia dengan perempuan pilihan hatinya dan jalan untuk kembali mencuri hatinya kempir pasti mustahil. Terima kasih telah menonton!